assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya selamat datang di channel YouTube saya untuk video ini masih ada hubungannya dengan video yang sebelumnya ya untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian kabel stop kontak dengan menggunakan tiga kabel dimana ada satu kabel kita gunakan sebagai arde atau ground dan ini kabelnya ya teman-teman saya menggunakan kabel jenis NYM juga seperti pada video sebelumnya dengan ukuran 3x1,5 mm jadi ini isinya ada tiga inti kabel ya teman-teman warna kuning untuk ground biru untuk netral dan warna merah untuk fasa untuk penjelasan tentang kabel NYM teman-teman bisa melihat di video saya yang ke-18 ya sebelum video ini yaitu pada proses perakitan kabel stop kontak dengan menggunakan dua kabel untuk stop kontak ini saya menggunakan merek Broko juga namun dengan jumlah 4 lubang ya teman-teman masih sama disini ada bagian tutup untuk pengaman ya agar lebih safety kemudian untuk bagian dalam seperti ini ya teman-teman untuk bagian ground nanti akan kita sambung dengan kabel kuning yang kabel kuning strip hijau untuk bagian ini ya paling pocok sebelah kanan kemudian untuk kabel biru dan kabel merah kita pasang di sebelah sini untuk tahap-tahapnya kita harus ukur dulu panjang kabel agar nanti untuk proses penyambungan kabel ke bagian stop kontak jadinya akan lebih pas untuk pengupasan kulit kabel atau bagian isolasinya bisa menggunakan cutter ya teman-teman namun harus dilakukan dengan hati-hati ya agar tidak sampai mencederai tangan kita kemudian jika panjang kawat tembaga ini belum pas teman-teman bisa memotongnya menggunakan tang ya gunakan pada bagian pemotongnya kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang kawat tembaga kita masukkan ke bagian lubang pada sambungan fasa pada bagian kabel netral dan pada bagian ground kita kendorkan bautnya ini terlebih lebih dahulu ya teman-teman baru kabel bisa kita masukkan ke dalamnya yang perlu diperhatikan adalah kabel merah dan kabel biru ya teman-teman posisinya harus tepat di situ ya jangan sampai kabel biru atau kabel merah kita pasang di sambungan yang khusus untuk ground atau arda karena jika kita salah masang nanti akan beresiko terjadi course lighting atau short kemudian kencangkan bautnya sampai benar-benar terkunci ya agar tidak tidak terlepas terus untuk bagian ground harus diingat warna kabelnya teman-teman kita pakai warna yang kuning strip hijau bagi teman-teman yang dirumahnya sudah ter install kabel ground teman-teman bisa menggunakan teknik ini ya kita merangkai dengan gunakan tiga kabel perlu diketahui bahwa fungsi ground atau arda itu sangat penting yang pertama adalah untuk menetralisir dari kebocoran arus listrik sehingga arus listrik tersebut langsung tersalurkan ke dalam tanah atau ke dalam bumi sehingga akan mengurangi resiko kita tersengat dari sebuah perangkat elektronik kemudian fungsi lain dari ground ini ini adalah untuk menetralisir saat terjadi course lighting ya teman-teman sehingga saat terjadi short atau course lighting arus atau percikan dari api listrik akan langsung tersalurkan ke ground sehingga akan diserap oleh tanah atau bumi oke selanjutnya adalah merangkai pada bagian stackernya ya teman-teman ini saya menggunakan staker yang ada saklarnya kenapa saya menggunakan yang ada saklarnya selain agar lebih praktis dalam memutus arus listrik karena rangkaian kabel stop kontak ini nanti akan saya taruh di belakang lemari atau meja dimana disitu ada beberapa perangkat elektronik teman-teman misalnya TV ada sound system kemudian ada kipas angin juga selain itu karena colokan sumber listrik yang dari PLN letaknya ada di bawah tepat di belakang meja untuk menyimpan perangkat elektronik teman-teman jadi sedikit agak susah menjangkaunya oleh karena itu saya menggunakan staker yang ada saklarnya ini tujuannya agar lebih mudah dalam menyalakan atau memutus arus listrik sehingga kita tinggal memancat tombol saklarnya aja kemudian pada saklar ini pada bagian sambungan untuk ke kabel atau ke tembaga berbeda ya teman-teman untuk menyambungkannya untuk saklar jenis ini harus membengkokkan kabelnya terlebih dahulu ya baru kita cangkolkan atau sangkutkan di baut baru kita bisa mengencangkan bautnya tersebut untuk prosesnya bagaimana seperti ini ya teman-teman satu persatu pada masing-masing kabel kita tekuk seperti ini menggunakan tanglancip ya agar lebih mudah selanjutnya kita paskan pada lubang masing-masing baut tersebut perlu diingat untuk kabel warna kuning strip hijau kita pasang di tengah ya itu adalah sebagai ground atau arde kemudian untuk kabel warna biru dan warna merah teman-teman terserah mau dipasang sebelah kanan atau kiri atau sebaliknya juga tidak ada masalah ya karena kita akan merangkai sebuah rangkaian kabel stop kontak jenis portable seperti ini ya rangkaiannya teman-teman jangan sampai salah jangan pernah sekali-kali teman-teman memasang kabel merah atau biru di bagian tengah ya atau di bagian ground karena beresiko terjadi kesalahan arus listrik yang mengalir ke pada bagian stop kontaknya dan sangat beresiko terjadi course lighting atau short oke sudah selesai teman-teman sekarang waktunya kita coba untuk menyalakan sebuah lampu ya baik teman-teman jangan lupa tekan like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai akhir kata wabillahi taufiq maridayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati